welcome back to my channel Oke balik lagi sama gua Prasetyo di channel Prasetya dan sekarang gua mau bahas bagaimana cara menghabiskan token dengan benar nah sebelumnya kalian bagi yang sudah lama mantengin video-video gua sebelumnya pasti kalian udah nge udah paham kalau token gua itu dulunya banyak nah sekarang kenapa cuma sisa 273 itu gua gua kemanain nah itu yang jadi pertanyaan temen-temen di grup gua atau yang chat gua gua secara pribadi Nah itu ada yang nanya Kenapa Bang kok pokoknya sekarang dikit dikemanain nah gua bakal jawab di konten ini Bagaimana cara menghabiskan token dengan benar nah langsung aja kalian setebak yang pasti token yang gua habisin itu bukan untuk beli pemain saat itu menggarisbawahi tebelin katanya hurufnya tebelin Kenapa karena sangat-sangat tidak ber efisiensinya tidak tepat Kenapa gua bilang tidak tepat karena gini loh kita ini kita bahas secara player umum player biasa bukan Sultan player biasa ngumpulin token kan lama dari asosiasi lah dari negosiasi dan lain sebagainya nah itu kita ngumpulin token kan ga sebentar nah makanya kita habisinya juga jangan sebentar kalau kalian buat beli pemain paling cuma tahan 123 musim habis itu ganti nah yang gua pikirin ya juga itu ketika kita punya token banyak jangan habisin buat beli pemain karena kurang efisien kurang tepat dan itu pengaruhnya cuma di tim bukan di masa depan klub kalian Kenapa gua bilang masa depan karena kalian bisa mengambil keuntungan dari hal ini hal apa kita menuju ke klub nih kalian bisa lihat beberapa minggu kemarin sempet muncul jersey dan logo klub Asia kalian pasti tahu dan sempet beli juga mungkin nah seperti ini nah gua habisin token di hal-hal seperti ini logo dan jersey kenapa bang kan itu cuma logo kan itu cuma jersey dan nggak ngaruh juga ke tim nggak ngaruh juga ke performa Iya emang bener tetapi ini bisa merupakan sebuah investasi bagi kalian investasi dalam dunia nyata juga bisa kalau kalian ingin menjualnya nah kalian harus berpikir game itu bukan cuma main-main doang tapi bisa menghasilkan keuntungan bagi kalian sendiri nah itu jadi kalian nge-game itu jangan cuma ngabisin duit tapi kalian bisa mendapatkan duit dari game kalian langsung berpikir seperti itu nah disini banyak jersey ya walaupun gua nggak seneng-seneng amat sama jerseynya tapi ya gua beli karena berpotensi ini menjadi jersey langka dan suatu saat dicari orang nah disaat suatu hari nanti dicari orang kita punya kita bisa jualin jersey dan logo tersebut dan bisa-bisa pasang harga dan tentunya sesuaikan dengan harga pasaran jangan merusak Oke nah seperti ini logo persija kenapa gua beli dua karena kemungkinan besar suatu saat logo ini banyak orang yang cari jadi gua stok dua logo dan yang lain satu semua nah itulah cara menghabiskan token dengan benar dengan tepat dan efisien nggak cuma menghasilkan keuntungan di game kalian bisa mendapatkan keuntungan di dunia nyata gimana caranya jualin nanti kalian bisa promo di grup atau manapun yang penting jelas dan jangan nipu Oke cuma logo sama jersey doang kalau nipu janganlah kasian nah sedikit gambaran seperti itu cara menghabiskan token dengan dengan benar ingat jangan buang untuk beli pemain tapi Bang gua akan pengen klub gua jadi bagus oke boleh tapi itu berjangka pendek bukan berjangka panjang that's fine when lu habisin token buat beli pemain token tapi suatu saat lu bisa top up terus token lu jago untuk token kalau lu punya PC bisa boleh tapi yaitu jangka pendek nah untuk user umum player umum seperti gua ini manajer biasa nah menghabiskan tokennya dengan cara beli-beli logo dan jersey karena suatu saat bisa di jual jadi gitu aja intinya terimakasih yang udah nonton jangan lupa subscribe share ke temen-temen kalian biar bisa bikin klub ini bukan cuma di game tapi bisa kalian jadiin duit di dunia nyata Oke sebenarnya trik ini sangat lumayan rahasia tetapi bagi kalian temen-temen gua di channel ini akan gua beri semua yang gua tahu Insya Allah sebisanya gua asal kalian seneng dan kalian bahagia itu aja sih terimakasih yang udah nonton jangan lupa subscribe Oke share ke temen-temen kalian dan sebagian terimakasih sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax